Langsa pasar properti meliputi dekorasi, interior, dan konstruksi di Jawa Timur tak terpengaruh adanya pilkada yang sebentar lagi digelar. Kondisi seperti ini berbeda jauh dengan dua tahun lalu saat adanya momen pilpres. Saat itu sangat berpengaruh terhadap menurunnya konsumen dalam bisnis properti. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Budiono pengamat bisnis properti. saat ditemui dalam persiapan pameran dekorasi dan konstruksi arsitektur yang akan digelar di kota Surabaya. Menurutnya di momen menjelang pelaksanaan pilkada di negeri ini, khususnya yang ada di Surabaya, pangsa pasar properti yang meliputi dekorasi, interior, dan konstruksi tidak terpengaruh sama sekali dengan adanya pilkada yang sebentar lagi akan digelar. Kondisi seperti ini berbeda jauh dengan dua tahun lalu saat adanya momen pilpres yang sangat berpengaruh terhadap menurunnya konsumen dalam bisnis properti, sehingga banyak pengusaha properti yang mengalami kerugian secara penjualan. Tapi pengaruh itu selalu memberikan pengaruh positif dan pengaruh negatif. Contoh yang real adalah tahun 2019. Di mana tahun 2019 merupakan tahun politik, di mana terjadi pemilihan presiden, di mana itu terjadi gojang-ganjing dua buku, tapi ternyata pembayaran dekorinteks naik hampir 20%. Pengunjung juga naik, transaksi juga naik, peserta juga naik, dan happy. Untuk pilkada ini sih sejauh ini kita belum ada efek ya. Kalau efek itu yang tahun, dua tahun yang lalu waktu pas mau pemilihan presiden, tapi kalau sekarang ini nggak ada efek sih kalau aku bilang ya. Berbagai strategi yang dilakukan oleh para pelaku usaha properti, seperti di bidang dekorasi, interior, dan konstruksi, dalam mempertahankan pangsa pasar di momen pilkada ini. Di antaranya dengan gencar mendekati konsumen, maupun aktif mengikuti berbagai pameran dekorasi dan konstruksi arsitek. Agung Dharma, Surabaya TV